Birokratulung, Halim Nasution siap maju pilkada pasaman lubuk sikaping, kupas nyus, ruang persaingan pilkada serentak 2020 di pasaman semakin luas. Setelah sebelumnya muncul bakal calon petahana, politisi, tokoh perempuan hingga tokoh muda kali ini tampil sosok birokratulung yang sudah malang melintang di dunia birokrasi. Dr. Andus, H.A. Halim Nasution, SHMC terakhir menjabat sebagai kepala-kepala bidang Kapwil Badan Pertanahan Negara Kalimantan Barat dan bersiap melanjutkan karir untuk mengabdi di Kabupaten Pasaman. Ia sudah menyatakan diri siap untuk bertarung menjadi orang nomor satu di ranah pahlawan Kap Pasaman ini. Semasa karirnya sebagai abdi negara, Halim adalah salah satu ASN yang sukses meniti karir, berbagai jabatan strategis pernah diamanahkan kepadanya. Namun, jabatan itu tidak membuatnya lupa diri, amanah itu justru semakin meneguhkan dirinya sebagai birokrat yang handal, profesional serta bersih dari praktek KKN. Halim berhasil mengakhirnya pengabdiannya sebagai ASN. Dengan catatan yang sangat baik. Disampaikan Halim, niatnya maju ke Pilkada Semata untuk berkontribusi lebih dalam membangun daerah. Ia ingin mengerahkan seluruh kemampuan, pengalaman, dan sumber daya yang ia miliki untuk turut serta membangun tanah kelahirannya. Saya sangat memahami kondisi daerah ini, masih banyak permasalahan yang perlu menghadirkan kepemimpinan yang kuat agar seluruh sumber daya yang ada bisa dimaksimalkan. Saya mantan birokrat, secara internal terutama manajemen ASN saya sangat memahami, ASN dalam teorinya adalah bagian dari arus utama pembangunan sehingga ketika salah dalam manajemen ASN pembangunan juga akan terhambat. Kata Halim mengawali pembicaraan dengan kupasnoos.com, Jumat, 3 Juli 2020. Konsepsi pembangunan daerah lanjutnya, harus dilakukan secara terintegrasi yaitu memadukan pembangunan dengan perkembangan teknologi informasi agar kinerja aparatur daerah bisa maksimal sehingga mampu bersaing dengan daerah-daerah lain. Saya melihat sektor pelayanan, publik, infrastruktur, kesehatan dan pendidikan selalu menjadi masalah utama. Titik ini sebenarnya adalah masalah klasik yang harus ditawar dengan solusi lebih progresif dengan cara memanfaatkan teknologi informasi yang tepat guna dan melibatkan masyarakat sebagai bentuk peningkatan kolaborasi dalam pembangunan jelas Halim. Namun lebih jauh dari itu, Halim menawarkan konsep pembangunan berkelanjutan yang selama ini absen dilakukan pemimpin daerah. Menurutnya, mindset pembangunan yang selama ini didengungkan hanya terbatas pada momen dan bersifat insidentil sehingga pembangunan tidak mampu menjangkau pembangunan di masa depan. Pembangunan harus sustainable agar keuangan daerah kita efektif, dengan konsep berkelanjutan efesiensi dan efektivitas anggaran akan mampu terwujud. Contoh sederah hanya begini, kapan suatu daerah itu tuntas dalam membangun infrastruktur, harus terukur sehingga setiap tahun kita tidak hanya berkutat dengan soal itu-itu saja sehingga setiap tahun kita disibukan. Dengan satu soal sedangkan masalah lain apai, di sini yang saya maksud tidak ada efesiensi. Solusinya pembangunan ke depan harus berorientasi kualitas bukan bersifat momentum politik kata Halim. Untuk itulah tambah Halim, niatnya maju ke pilkada pasaman akan menawarkan visi dan konsepsi membangun bukan hanya bermodalkan ketenaran apalagi uang. Prosesi pilkada lanjutnya, harus menjadi bagian penting dari upaya membangun peradaban. Masyarakat juga perlu diedukasi agar demokrasi kita berjalan dengan sehat, tak mungkin pembangunan akan terwujud dengan baik ketika situasi psikologis rakyat tidak dalam kondisi baik. Pilkada bukan hanya praktis politik tapi harus ada nilai yang ditinggalkan jelasnya. Halim rencananya akan maju via partai politik, saat ini Halim sudah melakukan lobby-lobby pada sejumlah partai di Dewan Pimpinan Pusat. Berikut profil singkat Halim Nasutionama, Dr. Randus. Ahalim Nasution, SHMSI. Nik, Temp TGL lahir, Kota Nopan, 7 September 1958 Jenis kelamin, laki dua agama, Islam. No HP, email, halimnste, at, gmail, dot com status, menikah jumlah anak. Empat orang pekerjaan terakhir, pensiunan PNS Salamat Domisili, CL. Masjid Al-Mubarok No. 12 RT 08 RW 06 Kelurahan Cipulir, Kej. Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Privinsi DKI Jakarta Riwayat Pendidikan 1. SD Negeri Kota Nopanrao, Pasaman lulus 1972 SMN Nek Ijambi lulus 1975 SMN Nek Ijambi lulus 1974 Akademi Agraria Semarang lulus 1985 S1, Institut Ilmu Pemerintahan, IIP, Jakarta lulus 1996 S1, Hukum Unif Wira Swasta Indonesia Jakarta 7 S2, Magister Administra Republik UGM Jogi Akatra lulus 2008 S2, Notariat FH Universitas Indonesia Jakarta Riwayat Organisasi 1 Anggota PMI II Bendahara Nujakara Selatan III Ketua Majelis Wakaf PP Muham Nadiyah 2003 Pengalaman Kerja 1. Kementerian Agraria BPN Rijakarta 1984-2006 2. Kepala Kantor BPN Rijab Sintang Kalbar 2006-2011 3. Kepala Kantor BPN Rik Kabupaten Ketapang 2011-2014 4. Kepala Bidang Kapwil BPN Kalbar 2014-2017 5. Notaris PPAT Jakarta Selatan 2018-sekarang 5. Kepala Kantor BPN Rijakarta